DPRD Maluku Tengah soroti terbengkalainya proyek Jalan Lingkungan Kobi. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Hasan Al-Katiri, secara tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum atau PU Maluku Tengah segera menurunkan tim ke lokasi pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Lingkungan Kobi yang hingga saat ini belum diselesaikan pekerjaannya oleh pihak kontraktor. Reporter DMS Media Group saat menemui Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Hasan Al-Katiri, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pembelian Seram Utara Raya di gedung DPRD Maluku Tengah menyatakan sikap tegas agar Kepala Dinas PU membentuk tim untuk melakukan audit atas proyek pembangunan Jalan Lingkungan Kobi. Dari fakta di lapangan, proyek yang menggunakan dana APBD tahun 2022 sebesar Rp348 juta tersebut untuk pekerjaan jalan sepanjang 315 dan lebar 3,5 meter pada desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur yang hingga saat ini belum selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor. Sementara di satu sisi, masyarakat setempat sangat membutuhkan akses jalan yang baik, guna dapat menunjang berbagai rutinitas mereka, baik antar desa maupun mereka yang membawa hasil pertanian dan perkebunan, melewati jalan tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi jalan terlihat hanya baru dilakukan penyusunan batu dan belum dilakukan pengaspalan. Sementara dalam kontrak proyek tersebut seharusnya dilakukan pengaspalan oleh pihak kontraktor. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pihak Dinas PU Maluku Tengah. Oleh karena itu, selaku wakil rakyat dari Dapil 2 Seram Utara Raya meminta secara tegas Dinas PU Maluku Tengah memanggil kontraktor untuk dimintai pertanggung jawaban dan jika hal ini tidak diindahkan, dirinya akan mengusulkan Komisi 3 selaku mitra kerja Dinas PU untuk memanggil Kepala Dinas PU memberi penjelasan. Harapan saya Dinas PU sudah harus mengaksesanakan audit, dipanggil kontraktornya untuk menyelesaikan. Karena kalau sudah melewati batas kan dia dapat adendum nih. Harusnya PU tegas dalam wilayah ini tidak boleh bermain-main. Karena ini bicara hajat hidup orang banyak. Ini kalau tidak diselesaikan maka ya saya minta Komisi 3 memanggil Kepala Dinas PU untuk minta herring. Kenapa jalan ini tidak diselesaikan? Padahal anggarannya kan sudah jelas, sudah ada di APBD, dan sudah ditender, pemenang lelangnya sudah ada, sudah apa ini, pekerjaan sudah dilakukan. Walaupun itu kalau dilihat, ya baru 20% pekerjaan karena baru susun batu, belum pemadatan, belum sampai pada tingkat pengaspalan. Sementara itu tim DMS Media Group yang melakukan konfirmasi ke kantor Dinas PU Maluku Tengah untuk memastikan atas persoalan jalan dimaksud, tidak dapat bertemu dengan Kepala Dinas PU dan hanya bertemu dengan AG Tumalang, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Maluku Tengah, di mana yang bersangkutan tidak bersedia, memberikan keterangan. Kepala Dinas PU Maluku Tengah